yuk proses dimasuk-masukan itu tuh yang yang ditenggelamkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian mereka memetik satu atau dua daun dan dimasukkan ke dalam air yang sudah disediakan itu lalu mereka akan menuliskan hasil dari pengamatan mereka itu bagaimana keseruannya yuk ikuti terus videonya jangan di skip-skip yuk proses dimasuk-masukkan itu tuh yang yang ditenggelamkan 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 sudah cukup sudah cukup masuk ini nih kurang banyak nih yang ini sudah cukup baik kita tinggal selama kurang lebih 15 menit ya kita akan tinggal nanti kalian tulis kira-kira apa yang terjadi pada daun itu tapi karena hari ini adalah kita belajar karena pembuktian terkait dengan adanya fotosintesis pada tumbuhan maka dilakukanlah kita praktek yaitu menenggelamkan daun di dalam air kemudian dipanaskan berapa menit kira-kira kita tunggu 15 sampai dengan 30 menit nanti kira-kira apa yang terjadi pada daun itu nanti kita amati diamati apakah ada perubahan entah itu pada daunnya maupun pada airnya ya nanti dicek ada apa nanti kalian tulis selamat menikmati selamat menikmati menikmati baiklah teman 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 kita sudah melakukan praktek menyelupkan daun ke dalam air yang ada di botol dan dipanaskan pada matahari selamat menikmati sekitar berapa menit selamat menikmati 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 Coba kalau hanya dibaca sama pak gurunya Fotosintesis adalah proses tumbuhan melakukan Nah nanti boleh dipraktikan di rumah Ceritanya itu kalian apa namanya sulap Wah ini saya sulap nih ya teman-temannya yang belum tahu Nanti akan keluar gelembung daripada daun-daun yang saya panaskan ya Boleh nanti dipraktikan Ini proses fotosintesis Gelembungnya begitu banyak